Gimana Ren rasanya kita ketemu ini cuma gimana ya sebentar dan ini tuh hari Gak terasa kayak bertemu kemarin udah mau ditinggalin lagi Ya namanya juga dari perut udah lama bareng-bareng terus sekarang kepisah lagi ya gak apa-apa sih Yang penting masih bisa komunikasi ya Iya yang penting silaturahni komunikasi tetap terjaga Tetap dengan baik ya Iya amin Enak ya Disini coba kalau dulu ketemunya pasti gadis ya Iya Luar kota bisa berdua Iya saya sekarang udah punya anak masing-masing Udah punya suami masing-masing jadi tanggung jawabnya udah gak gimana ya Lebih-lebih berat lah tanggung jawabnya kita Kalau masih gadis mah enak mau main kemana Iya bebas Yang penting emang udah rezekinya kita baru kemarin ketemu Disyukuri aja Mungkin lebih baiknya kayak gitu juga kan Iya mungkin mental aku juga udah siap kan sekarang jadi bisa meraih Ada yang ngedukung juga ada yang nguatin treni juga Dan artikel tentang kedua kembar yang akhirnya bertemu lagi setelah 20 tahun Nah ini mana yang treni nih Yang treni nih aku trener atau treni Yang kakak yang adek yang duluan lahir Duluan lahir aku Oh berarti ini kayak kakaknya lah Ibaatnya walau pun pendar ya kakak ini trener Trener Lagi sakit sakit sakitan itu harus dipisahin biar sakit-sakitannya itu bisa sembuh Nah kebetulan juga kan dari keturunan mama juga Dari kakaknya mama juga Yang satu sakit Yang satu juga sakit lagi Yang kemar juga Iya kemar itu juga Yang satu meninggal dua-duanya meninggal Nah makanya itu mama bukannya gak sayang sama aku sama treni juga Mungkin ya orang tua punya maksud lain maksud baik juga kan Saking sayangnya mama sama aku juga mungkin itu aku dipisah aku dititipin sama bapak ke Ustadz Ibrahim yang di Garut Kalau treni dititipin ke Ibu Rini yang di Blitar Mungkin kebetulan mereka transmigrasi di Ambon dulu Aku sama keluarga bapak sempet ngungsi di Batu Merah sana kan kebetulan lagi kerusuhan Tapi sama treni itu sama treni sama Ibu Rini itu lost contact Jadi gak tahu treni itu dimana Cuma taunya Jawa Barat sama Jawa Timur Jadi sebenarnya bukan terpisahnya hilang Tapi memang sengaja dipisahkan waktu itu karena lagi sakit gitu Oke nah kalau selama 20 tahun ini sebenarnya udah nyari Kan tadi lost contact katanya udah usaha nyari belum dan usaha untuk nyari kembaran ini apa aja yang udah dilakukan? Kalau aku sempet nyari di channel aku di Youtube Terus pernah juga aku di acara musiknya Kakak Rapi Ahmad Iya waktu itu Kak Rapi Ahmad ada acara di alun-alun Ciamis Tasik Malaya itu Aku sempet pengen pengen naik pengen naik panggung gitu kan pengen antusias banget Cuman di saat itu aku pengen naik itu cuman pengen mengumumkan aku pernah kehilangan adik kembar aku Cuman itu aja Sempet aku ngedm Kak Rapi Ahmad Sempet aku ngedm juga Kak Irfan Seventeen juga Mungkin gak tau itu ke timpa-timpa pesannya atau gimana Disitu sempet aku pusing sempet pingsan juga disitu Sedang acara live di acara musik itu juga Nah Kak kalau kan kalian tadi sengaja dipisahin Terus sadar kalau pengen ketemu lagi nih itu di umur berapa? Waktu pengen ketemu lagi sih Mulai nyarinya? Mulai betul-betul nyarinya itu Pas kebetulan mama lagi sakit Oh di umur berapa sakit lagi? Mama itu sakit kebetulan waktu itu kalau gak salah sekitar 2017-2018 Iya Cuman mama mengidap penyakit kanker rahim itu parahnya itu 2019 Disitu aku mulai nyari trainee juga kan Aku berusaha nyari trainee gimana Mungkin orang tua juga keliru Katanya Bapak namanya itu diganti jadi Fitriani Aku nyari di sosmed yang gak ketemu kan Fitriani sama Fitriana kan Gak ketemu gitu Udah coba aku cari mungkin belum jodohnya disana Mama juga sempet ngomong kayak gini Tren adek kamu itu masih ada Mama yakin adek kamu masih ada Juga mama sempet ngimpi Tren barusan adek kamu ada disini Adek kamu ada disini Iya Katanya dia pengen ketemu sama Bapak Tapi kalian cuekin Kok kalian cuekin? Kasian katanya gitu kan Aku sempet ngerasa aneh juga kan Mungkin emang Fira saat mama Treni masih ada juga Terus mama sempet ngomong kayak gini Nanti juga bakal kesini Nah aku ketemu sama Treni juga kan gak sengaja Mungkin ini yang diucapin mama dulu sebelum mama meninggal Ini buktinya Iya Maksudnya doanya baru Treni juga sampai jumpa Bye, bye Bye, bye Bye, bye selamat menikmati selamat menikmati